Oke teman-teman ini tips singkat perawatan burung cendet yang mungkin belum kalian ketahui dan belum kalian terapkan pada burung cendet kalian Jadi kalau kalian memelihara burung cendet kuncinya adalah 3 hal teman-teman Yang pertama adalah pemandian Nah pemandian disini sangat benar-benar vital ya teman-teman Sangat penting untuk burung cendet Jadi kuncinya untuk menggacorkan burung cendet itu ada di pemandian juga teman-teman Jadi pemandian yang teratur, pemandian lanjut pencemuran Nah pemandian dan pencemuran disini sangatlah vital ya teman-teman Sangatlah penting banget untuk menggacorkan burung cendet Jadi mandi dulu baru jemur Itu untuk meningkatkan hormon dan vitamin D pada tubuh burung agar lebih cepat gacor teman-teman Jadi jangan cuma sekedar mandi ya teman-teman Jadi pemandian disini harus basah kuyuk dan benar-benar klimaks dan puas burung kalian Jadi makanya saya anjurkan untuk teman-teman semua menggunakan spray yang tembak Tembak yang kenceng untuk memandikan burung cendet kalian Agar bulu burung kalian itu benar-benar basah kuyuk sampai dalam teman-teman Jadi jangan sekedar cuma nyempot bagian luar Makanya sering terjadi burung ngembung, miyik, gak stabil montang-manting sana-sini Jadi itu kurang mandi dan kurang perawatan yang teratur Intinya mandi teman-teman Mandi ini saya kalau untuk burung cendet merupakan hal yang sangat-sangat wajib untuk burung cendet Jadi mandinya yang saya jelaskan tadi Harus benar-benar puas, harus benar-benar basah kuyuk Nah disitu baru berfungsi dengan baik Jadi kalau cuma nyempotnya gak sampai ke area dalam atau burung itu gak puas Itu belum bisa dikatakan cendet itu mandi teman-teman Oke untuk burung cendet yang punya saya ini Ini memanglah udah mental, udah ada Dan disamping perawatannya juga yang teratur Jadi burung cendet ini mau ditaruh di bawah Mau ditaruh di atas Siang hari, malam hari itu tetap bisa mau gacor dan rajin dingin Jadi untuk teman-teman yang pengen mempunyai burung Yang gacor, bisa digoda Atau benar-benar bisa memuaskan kalian Atau memuaskan majikannya Yaitu teman-teman Pemandian, penjemuran, ekstrafodi Dan yang terakhir Yang gak kalah penting adalah pengkrodongan Jadi pengkrodongan ini sangatlah penting teman-teman Untuk burung cendet harian jangan kalian ablak Tetap kalian harus menggunakan full krodong Kenapa? Karena disini untuk menjaga faktornya dia Untuk menjaga kestabilan emosionalnya dia Dan juga burung cendet kalau misalnya terlalu sering diablak Itu penyakitnya atau kebiasaan manjanya itu keluar teman-teman Seperti salto, nebok, migi, ngembungin bulu Itu sering keluar Jika kalian punya burung cendet Yang kesehariannya itu selalu diablak Usahakan hariannya itu di full krodong teman-teman Bahkan saya juga anjurkan Sesekali juga jemur di dalam krodong Artinya di sauna Jadi burung itu Singset Lebih cekil, lebih slim Gak ngembung bulu Seperti itu ya teman-teman Jadi Jangan putus asa Kalau burung kalian masih benar-benar belum gacor Tetap lakukan pengembungan pagi Lanjut pembersihan hangkar Lanjut pemandian Lanjut penjemuran Setelah itu krodong Dan mastering Seperti itu Continue terus setiap hari Seperti itu teman-teman Jadi kalau ada pertanyaan yang masih belum jelas Bisa langsung komen di kolom komentar Atau bisa langsung lihat dan tonton Video-video saya di Youtube dan Senek Video Oke, terima kasih